Pertanyaan ya, pilih Banten atau DKI, Pak? Pilih Banten atau DKI? Iya. Baik, kalau bicara sejarah, Tangerang itu merupakan daerah penyangganya Kesultanan Banten. Paling tinggi di kabupaten atau kota? Kalau untuk sekarang, kalau dari jumlah kabupaten tertinggi. Kita setahun itu bisa di atas 100.000 sampai 125.000 penduduk baru setiap tahun. Karena sepanjang 2020 dan 2021 itu hampir ada 35 pabrik yang tutup. Pabrik besarnya itu ada 24, ada beberapa pabrik medium. Dan hampir 35.000 karyawan yang terkena PHK. Salah satu yang kita akan kedepankan tahun ini adalah wisata agrobisnis, agroindustri, dan juga wisata kawasan pesisir pantai. Jadi kami kabupaten yang memiliki 4 RSUD nanti, salah satu, hanya satu di Banten yang memiliki 4 RSUD. Oke Tribuner, jumpa lagi dengan kami dari tribunbanten.com. Hari ini, hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Hari ini kita sengaja datang langsung ke ruangan spesial Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki Iskandar. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas, apa kabar? Salam sehat selalu Pak. Salam sehat semuanya. Pak izin nih Pak, karena kondisinya sudah mengarah ke pandemi, ke arah endemi, dan juga kita berjarak nih Pak, izin kita boleh buka masker? Boleh, sudah boleh. Nah Tribuners, inilah wajah Bapak orang nomor 1 di Kabupaten Tangerang. Siap. Yang kadang-kadang orang lupa, kita adanya di kota atau kabupaten atau tangsel. Nah, belilah penguasa Tangerang nih. Penguasa sebenarnya Tangerang tuh. Kalau saya boleh informasikan ke Tribuner, Tangerang tuh dulu hanya satu Pak ya? Iya. Hanya di satu kabupaten. Kabupaten. Kemudian di Mekarkan ada kota? Kota Tangerang di tahun 92, kemudian ada kota Tangerang Selatan di tahun 2013, kalau nggak salah. Ah, tahun 2008. Jadi, aslinya Tangerang ya di sini Pak ya? Di Kabupaten di sini. Bahkan dalam sejarahnya dulu adanya di Tiga Raksa itu ya? Di Tiga Raksa. Baik, kalau bicara sejarah Tangerang itu merupakan daerah penyangganya Kesultanan Banten. Kalau kita bicara dulu ya, daerah zaman Kesultanan di mana Tangerang itu dibentuk atas titah dari Sultan Banten untuk tiga area. Atau kita boleh katakan tiga panglima yang diutus oleh Sultan Banten membentuk daerah penyangga. Tiga Tumenggung, Pak ya? Iya, Tumenggung. Nah, ketiga Tumenggung atau tiga area ini pertama kali mendapatkan titah berkumpul di daerah Balaraja. Oh, Balaraja. Makanya disebutnya daerah Balai Raja. Oh, gitu. Kemudian jadi Balaraja. Dari sana ditetapkanlah daerah pusat pemerintahannya itu berada di sekitar kawasan Tiga Raksa. Tiga Raksa, kawasan itu utamanya, Pak ya? Iya, jadi kenapa daerah ini dinamakan Kecamatan Tiga Raksa? Karena memang ada hikayat dan ada sejarah mengenai pembentukan daerah di Tangerang ini. Sampai kemudian perbatasan daerah Tangerang itu ada dari sungai Cidurian sampai ke sungai Cisadane. Nah, di Cisadane itulah kemudian menjadi daerah pusat perkembangan Tangerang Raya. Di tahun, mulai masuk ke tahun 19-an, 1900, itu pusat pemerintahan Tangerang itu berada di kota Tangerang sekarang. Di kota Tangerang, ya? Iya. Betul, betul. Yang berada di lokasi kota Tangerang bersisian dengan sungai Cisadane. Nah, berjalannya waktu, karena luas wilayah dan juga tingginya populasi, karena kita ini termasuk daerah urban, Akhirnya mulailah ada pemekaran-pemekaran wilayah yang dengan tujuannya waktu itu untuk menyeimbangkan pembangunan antara Tangerang bagian timur, yang berada di kota Tangerang sekarang, dengan Tangerang bagian barat. Nah, yang berada di wilayah Tiga Raksa sampai ke Belaraja sana. Nah, jadi dengan konsep itulah akhirnya terbentuk kota Tangerang, kemudian pusat pemerintahan kabupaten berpindah dari kota Tangerang ke Tiga Raksa. Tiga Raksa, dibalikan ke sini lagi, Pak. Iya, dikembalikan. Dari tahun berapa nih, Pak? Saya tadi menambahkan masuk ke sana, dalam banget itu. Iya, mulai itu dari penetapannya di tahun 92 sebetulnya, pada saat pembentukan kota Tangerang. Pembangunan dimulai di tahun 94 untuk infrastruktur dasar. Sempat terhenti di tahun 98, kemudian dilanjutkan lagi di awal tahun 2000, dan mulai berkembang pesat pembangunan di sini itu dari 2004. 2004? Iya. Jadi pusat-pusat perkantoran semua sudah terakomodir di pus pemkap Tiga Raksa ini. Mungkin dulu di sini kebun sepertinya, Pak. Iya, kebun dan daerah, apa namanya, daerah banyakan ladang. Kemudian, ya sekarang menjadi daerah seperti sekarang. Jadi perlu diketahui di awal 80-an itu, di akhir tahun 70-an, wilayah Tangerang itu ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan industri. Jadi sepanjang jalan raya serang, dari perbatasan Jakarta menuju ke perbatasan serang, itu ditetapkan menjadi kawasan industri. Ketika penetapan kawasan industri otomatis kemudian berkembanglah kawasan perumahan pemukiman untuk seiring menampung perkembangan kawasan industri ini. Dan dengan begitu, akhirnya Kabupaten Tangerang, ataupun sekarang Tangerang Raya, termasuk kota Tangerang dan Tangsel, menjadi tujuan urban untuk masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Mengadu nasib dan mencari kehidupan di wilayah Tangerang. Maka dari itu, laju pertumbuhan populasinya setiap tahun sangat tinggi. Sangat tinggi? Iya. Paling tinggi di Kabupaten atau kota? Kalau untuk sekarang, kalau dari jumlah kabupaten tertinggi, kita setahun itu bisa di atas 100 sampai 125 ribu penduduk baru setiap tahun. Dimana dari 120 itu, 55 sampai hampir 60 ribu itu angka bayi baru lahir, dan sisanya 60 ribuan sampai 65 ribu itu yang urbanisasi. Jadi orang yang datang ke Tangerang. Jadi, Pak Bupati ini mengurusi warganya sekitar 3,5 juta, Pak. 3,5 juta di BPS, pada umumnya 4 juta hampir. 4 juta. Dengan 29 kecamatan dan 246 desa dan kelurahan. Ini kalau di luar Jawa, ada satu murah pinci nih. Kelihatannya begitu. Nah, Pak Jaki, kita kan sudah mengalami pandemi 4 tahun ya, dan sekarang rasa-rasanya sih ya, pemerintah sudah mulai menyiapkan ke arah endemi. Di Tangerang sendiri, gimana kondisinya, Pak? Dengan jumlah penduduk sedemikian banyak dan urban juga tinggi tadi. Jadi, Alhamdulillah, perkembangan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Tangerang, terutama di 2022 ini, setelah periode gelombang yang ketiga kemarin di bulan Februari, yang apa namanya, jenis Omikron, itu sampai ke saat ini jauh sangat turun dan sangat kecil. Walaupun masih ditemukan kasus, tapi tidak sebesar di bulan Februari atau bahkan di tahun 2021 lalu. Ya, maka dari itu, pada akhirnya kita melihat bahwa program vaksinasi ini sangat penting bagi masyarakat. Karena dengan sudah tervaksin lengkap dua kali, bahkan kalau bisa dengan booster yang ketiga kali, daya tahan tubuh kita terhadap paparan virus COVID-19 jauh lebih baik daripada sebelum kita menerima vaksin. Nah, dengan berkurangnya penyebaran virus, insya Allah juga aktivitas masyarakat banyak sudah kita lakukan pelonggaran-pelonggaran. Mulai dari aktivitas industri, perekonomian, kemudian sosial, seperti resepsi pernikahan, dan lain sebagainya. Bahkan juga untuk aktivitas-aktivitas lain. Seperti besok ini akan ada rencana uji coba dengan penonton pertandingan antara Persita dengan PSM Makassar, kalau nggak salah, tanggal satu. Ijinnya sudah terbit, hanya karena ini pertama, jadi kami berikan untuk 50% dulu penonton. kapasitas stadion. Kemudian wajib melaksanakan vaksin tiga kali. Yang nonton wajib ya? Ya, wajib. Kalaupun mereka belum... Sediakan. Kita sediakan pada hari ini, besok sampai hari pertandingan. Ada gerai vaksin di lokasi. Dan kalau juga belum sempat, berarti mereka kalau mau nonton, wajib melampirkan hasil swab antigen. Ya, kita memberikan opsi lah. Artinya apa? Agar aktivitas ini juga bisa berjalan. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan tertib. Jadi sekali lagi, persiapan kami memasuki era endemi dari pandemi, itu sudah berjalan. Dan alhamdulillah pagi ini pun jalanan sudah macet. Itu artinya kan ekonomi sudah berkembang. Ekonomi berjalan ya. Pasar sudah penuh, mall sudah rame, restoran sekarang sudah hidup semua, Pak. Dan termasuk akan ada hiburan buat warga angrang ini. Persita akan lawan PSM. Wah, rame banget ya. Tapi paling penting begini, kita melihat indikator-indikator vital dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi setelah dampak pandemi. Ini berjalan sangat positif. Bahkan kita laju pertumbuhan ekonomi kita itu sudah di atas 5% sekarang ini. Di atas rata-rata nasional. Dan ya mudah-mudahan dengan banyaknya aktivitas yang sudah kita bisa mulai, itu pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan cepat dan baik nantinya. Harapannya bisa langkaan 6% nanti, Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ya, melebih yang ke nasional itu. Hanya memang nanti kita harus mempertimbangkan bahwa masalah administrasi kependudukan ini, terutama yang urban. Ini masih menjadi salah satu prioritas kita nanti. Apalagi dengan ekonominya bergerak lagi, pembawaan kerjaan bertumbuh lagi di kawasan tangan. Mudah-mudahan seperti itu. Karena sepanjang 2020 dan 2021 itu hampir ada 35 pabrik yang tutup. Tutup 35 pabrik ya? Ya. Ya, pabrik besarnya itu ada 24, ada beberapa pabrik medium. Dan hampir 35 ribu karyawan yang terkena PHK. Dan dampak itu sangat-sangat signifikan sekali di Kabupaten Tangerang. Belum lagi lapangan pekerjaan, di mana anak-anak usia produktif yang baru lulus SMA di tahun 2020 dan 2021 itu sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Betul, betul, betul. Ditambah yang terkena PHK dan ditambah lagi sekarang yang urban. Jadi bisa dibayangkan laju pertumbuhan pengangguran terbukanya di Kabupaten Tangerang sudah barang tentu pasti sangat tinggi. Tapi semenjak Om Rikon mulai turun ini, sudah mulai terserap lagi Pak ya? Sudah mulai dibuka kembali lajuannya? Ya, kami salah satunya adalah bukan saja mempermudah proses perizinan, walaupun sekarang ada OSS. Kita juga banyak memberikan insentif-insentif kepada para pelaku usaha. Salah satunya adalah sekarang ini sedang ada program diskon untuk BPHTB, pajak balik nama, tanah yang dilakukan kepada para pengembang-pengembang. Nah ini membuat stimulus ekonomi kita berjalan sangat baik sekali. Dan alhamdulillah di tribulan pertama kemarin, badan pendapatan daerah kita sudah mencatat target PAD yang melebihi target tribulan pertama. Jadi ini makanya penanganan dampak ekonominya mudah-mudahan berjalan dengan program-program stimulus tadi. Belum yang pajak bangunan juga, bumi bangunan juga ada. PBB dan lain sebagainya ya, ada. Jadi lengkap banget ya, disini-sini. Untuk yang baru-baru ya, untuk yang baru-baru. Nah, Pak Jaki, beberapa waktu lalu kan Pak Jaki sampaikan ke kami bahwa di Tangerang itu apa aja ada ya? Ada di Tangerang, betul nggak Pak? Ada semua di Tangerang. Boleh tahu Pak, di Petribunus ingin tahu nih, ada apa aja di Tangerang ini? Baik, jadi sebetulnya ada beberapa tujuan destinasi wisata nanti yang juga sedang kita promosikan. Baik itu wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, maupun wisata yang bersifat ada olahraganya, entertain-nya. Nah ini juga sedang kita promosikan. Jadi salah satu yang kita akan kedepankan tahun ini adalah wisata agrobisnis, agroindustri, dan juga wisata kawasan pesisir pantai. Salah satunya yang nanti akan kita bawa ke pertemuan antara mitra-mitra kota kabupaten di pesisir pantai yang berasal dari 11 negara termasuk Indonesia. Nah ini akan menjadi salah satu showcase ataupun etalase kita untuk memperkenalkan Kabupaten Tangerang ke dunia internasional. Di desa Ketapang, kecamatan Mawuk ini, kita menata kawasan pesisir pantai, tempat para nelayan, bukan saja infrastruktur, tapi juga ada pembangunan untuk trigger ekonomi. Jadi kita akan siapkan puja seranya di sana, tempat kuliner, kemudian juga kita siapkan tambak, tambak ikan, tambak udang, dan yang paling menjadi highlight adalah konservasi mangrove. Mangrovenya ya? Ya, jadi di kawasan itu bukan saja penataan infrastruktur, buat kesejahteraan masyarakat, tapi juga ada ekonomi, ada green economy dan blue economy, dan juga mangrove. Nah ini menjadi sangat lengkap sekali. Belum lagi lokasi tersebut tidak jauh juga dengan puskesmas, pasar tradisional modern, dan juga didukung oleh fasilitas pendidikan seperti sekolah. Jadi ini salah satu pembangunan komprehensif yang nanti akan kita tawarkan. Yang lain tentu saja, pesisir. Yang lain tentu saja ada juga di Tangerang. Apa saja itu Pak? Misalkan pusat perbelanjaan. Mallnya yang paling gede apa itu Pak? Mallnya? Mallnya ada beberapa mall yang besar. Banyak, belanja di sini. Tempat hangout paling banyak Pak. Tempat-tempat pusat jajanan kuliner, dan juga tadi seperti tempat hangout, itu juga banyak. Jadi tagline ini akan kita coba perkenalkan. Jadi ada di Tangerang. Insya Allah bulan Oktober ini juga kita akan kembali menyelenggarakan hari ulang tahun dan hari jadi Kabupaten Tangerang. Yang selama dua tahun terpaksa kita vakum, dan sekarang kita akan buka lagi. Biasanya itu ada empat hari, lima hari gitu. Festival Pak ya? Festival. Kemudian UMKM Kabupaten Tangerang, festival anak-anak muda Tangerang, macam-macam festival di sana. Ditutup dengan Malam Puncak. Nah biasanya Malam Puncak juga konser, artis-artis dari nasional itu ikut manggung di Tangerang. Di pusat kalian di mana nih Pak? Di sini, di Puspem. Oh di Puspem. Selama hampir 4-5 tahun terakhir di pusat pemerintahan ini. Jadi selama pandemi benar-benar kita ada. Kita harus lebih mengutamakan sektor kesehatan terlebih dahulu. Betul, betul. Jadi tadi semua ada di Tangerang itu dari tempat wisata, kuliner, belanja, pendidikan juga Pak ya? Pendidikan juga ada, dan ini sudah mulai ada kerjasama antara universitas kita dengan universitas asing. Baru saja beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya juga ikut meresmikan dibukanya Monash University yang dari Australia di kawasan BSD. Jadi selain ada universitas swasta nasional lokal, juga ada universitas internasional. Di wilayah Tangerang, di BSD ingat ya? BSD itu adanya di? BSD yang baru. BSD masa depan itu adanya di wilayah Kabupaten Tangerang. Banyak yang miss kadang-kadang. Termasuk Aion. Aion. Termasuk Ais. Dan juga Pik Dua. Pik Dua, Pantai Indah, Kosambi. Bukan Kabuk ya, Kosambi. Jadi sebetulnya kalau di wilayah Tangerang ini, terutama di Kabupaten, itu kota-kota satelit Mas, sudah terbentuk dan sudah terbangun dari periode 90-an. Jadi kalau kita bicara kota-kota satelit seperti Lipo-Karawaci, Gading Serpong, BSD, kemudian ada Suarna Sutra, dan ada Citra Raya, termasuk yang terakhir yang baru itu ada Pik Dua ya, Pantai Indah, Kosambi. Nah, kota-kota ini bertumbuhan memang mulai dari akhir 90-an atau awal 90-an sampai sekarang. Dan ternyata memang kota-kota ini sangat sekali mendukung proses pertumbuhan dan juga perkembangan termasuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, maupun Tangerang Selatan. Kami sangat terbantu sekali. Bukan saja pembukaan lapangan pekerjaan baru, tapi juga pembukaan kawasan-kawasan daerah-daerah baru. Yang justru itu meningkatkan PAD kita. Jadi sumber PAD kita sekarang ini bukan lagi dari sektor industri, tapi sekarang ini sudah beralih kepada sektor perumahan pemukiman. Dan ke depan, nanti akan berubah dari sektor industri menjadi sektor jasa. Itu dia. Tapi kalau pertaniannya masih ada? Pertaniannya masih kita reserve, ada beberapa lokasi, kecamatan yang memang kita persiapkan untuk lahan-lahan pertanian berkelanjutan. Jadi tidak semua, tapi kami juga harus realistis bahwa tadi laju pertumbuhan pengangguran yang sangat tinggi, kemudian daerah tujuan urban yang sangat terkenal, ini juga kami harus selalu berusaha setiap tahun setiap petak satu hektare tanah di Tangerang itu lebih efektif untuk sawah, untuk ladang, perkembunan, untuk perumahan pemukiman, ruko, gudang, atau pabrik. Nah itu yang mana yang lebih banyak menyerap tenaga kerja yang kita butuhkan. Jadi kamu yang harus sangat-sangat selektif sekali memilih kawasan-kawasan untuk tadi. Bukan saja masalah perkembangan pertumbuhan wilayah, tapi juga masalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi benar-benar ditimbang di evaluasi lain macam baik. Kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, berkembangnya wilayah Tangerang akan membantu perkembangan agro-agro bisnis di wilayah sekitar Tangerang seperti misalkan Padeglang, Serang, Lembak. Jadi sekarang ini dengan populasi yang 4 juta saja di Kabupaten Tangerang, tentu saja kami butuh beras, pasokan beras, sayur-mayur, kemudian ternak, dan lain sebagainya. Yang sudah hampir tidak mungkin lagi kita produksi di wilayah Tangerang. Maka dari itu daerah-daerah sekitar pasti akan mendapatkan faedah dari... Menyuplai ke sini Pak. Luar biasa, Tangerang. Nah, Tribuners, Pak Zakini itu sudah dua periode Pak ya? Dua periode sampai September 2023 nanti. Luar biasa, dua periode. Kalau tidak salah dulu, Bapak ya, dua periode ya? Iya. Nah, selama pandemi ini Pak, kira-kira apa saja yang tertunda yang belum sempat dilaksanakan? Baik, di periode saya yang kedua ini, ya kita memang harus menghadapi kenyataan bahwa pandemi yang terjadi di dunia ini menunda program pembangunan selama dua tahun. Jadi sekarang ini banyak sekali jaringan jalan yang kemudian menjadi rusak parah dan bertambah parah karena selama dua tahun kita tidak melakukan rehab maupun pembangunan jalan baru. Begitu juga dengan bangunan-bangunan sekolah lain. Maka dari itu di anggaran 2022 ini, fokus kita adalah untuk menuntaskan program-program pembangunan jalan, rehab jalan, dan juga sekolah-sekolah terlebih dahulu. Di RPJMD kita banyak sekali yang memang harus kita bangun di lima tahun kemarin. Tapi karena tertunda dua tahun, akhirnya fokus kita adalah memaksimalkan anggaran 2022 dan 2023 untuk menuntaskan program-program RPJMD. Jadi selain jaringan jalan infrastruktur sekolahan, di RPJMD itu juga ada program sanitasi pondok pesantren. Sanitasi yang berbasis di pondok pesantren, di mana pondok-pondok pesantren Salafi ini kita beri bantuan bangunan untuk WC, tempat cuci baju, dan juga tempat jemuran santri-santrinya. Kemudian juga ada beberapa program termasuk program pembangunan RSUD Belaraja, RSUD keempat di Kabupaten Tangerang, kita sudah punya tiga, yaitu RSUD Tangerang yang ada di kota, kemudian RSUD Belaraja, dan RSUD Paku Haji. Nah insya Allah ini akan ada RSUD Tiga Raksa. Kenapa RSUD ini? Sebelum ada pandemi pun, saya sudah salah satu bagian dari program pembangunan saya itu adalah satu RSUD lagi. Jadi di Tiga Raksa ini memang masih jauh dari RSUD-RSUD yang tipe B terutama yang bisa melayani masyarakat. Dan terbukti pada saat kita menghadapi pandemi COVID, kita kan kekurangan. Rumah sakit, fasilitas kesehatan, termasuk tenaga medisnya. Maka dari itu akhirnya RPJMD ini menjadi sangat penting sekali. Kita tuntaskan. Rencana untuk pembangunan pertama itu menjadi tipe B, eh sorry, tipe D menjadi tipe C terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti bertahap sampai dengan tipe B. Mudah-mudahan B plus pendidikan juga. Wah luar biasa. Itu perkembangan kita di lima tahun terakhir. Jadi pandemi dua tahun ini memang menghambat sekali pembangunan dan program RPJMD di Kabupaten Tangerang. Tapi doakan mudah-mudahan di tahun anggaran 2022 dan 2023 yang terakhir, kita bisa menuntaskan 15 program unggulan di Kabupaten Tangerang. 15 Pak ya? 15 ya. Jadi legasinya Bapak nanti selama dua periode ini paling... Saya ada program namanya sanitasi berbasis sekolah. Atau yang kita singkat menjadi sanisek. Itu program rehab dan pembangunan WC-WC yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Kabupaten Tangerang. Jadi WC-WC kita di sekolah ini semuanya sudah terbangun dengan layak. Dan modelnya sama. Kenapa WC? Kenapa di sekolahan? Karena sekolahan ini adalah tempat kita membangun dan mendidik generasi-generasi penerus bangsa. Bagaimana kita bisa mendidik mereka, membuat karakter mereka, kalau fasilitas dan sarana-prasarana di sekolahan ini tidak memungkinkan membantu membangun karakter mereka. Tempat yang paling horor kan di sekolah-sekolah negeri kan salah satunya adalah WC. Jadi di SD dan SMP ya? Dibangun seluruhnya ya? Dulu SMA masih di bawah Kabupaten, SMA sudah provinsi. Sekarang provinsi. SMA pun kita bangun waktu itu. Jadi dengan WC ini mudah-mudahan anak-anak kita itu dari awal dididik dan dibangun karakternya, sudah tahu bahwa pentingnya kesehatan tubuh, kesehatan keluarga, dan lingkungan mereka mulai dari WC. Kemudian setelah itu ada program sanitasi berbasis Pondok Pesantren kemarin di periode kedua ini. Kita juga menuntaskan mudah-mudahan Sports Center Kelapa II yang sekarang menjadi home base-nya Persita. Kemudian ada Stadion Mini di setiap kecamatan untuk sepak bola dan Gor Mini di beberapa kecamatan. Dan ini tidak semua kecamatan di, ya kita katakan di Provinsi Banten memiliki fasilitas Gor Mini dan Stadion Mini. Kemudian juga ada beberapa proyek-proyek lagi seperti RSUD Paku Haji yang sudah terbangun di periode pertama dan RSUD Tiga Raksa di periode kedua. Jadi kami kabupaten yang memiliki empat RSUD nanti, hanya satu di Banten yang memiliki empat RSUD. Kenapa? Bukan untuk gaya-gayaan, tapi begitu kita lihat dengan kebutuhan jumlah populasi yang mendekati 4 juta jiwa, kita membutuhkan kurang lebih kalau rasionya satu tempat tidur perawatan untuk kesehatan itu untuk seribu orang, kita kurang lebih butuh 4.000 tempat tidur perawatan. Pada rumah sakit swasta sebenarnya banyak juga ya Pak? Banyak, tapi sekarang ini total baru hanya sampai sekitar 2.300-an tempat tidur. Baru setengahnya, dari kebutuhan kita 4.000. Jadi, dan itu terbukti pada saat pandemi kemarin. Begitu, apa namanya, over kapasitasnya? Bukan over, bukan over, iya. Bukan cuma over, itu udah di luar kapasitas kita semua, di luar prediksi kita semua. Jadi itu beberapa catatan, jadi legisinya lebih baik yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Termasuk infrastruktur jalan tadi Pak ya? Kalau dulu kan ada pamil itu Pak, kalau kita jalan-jalan, ketiduran di kendaraan, jalannya mulai rusak-rusak itu masuk tangrang, sekarang udah gak ada lagi Pak ya? Mudah-mudahan nanti 2023 selesai semua. Hanya ada beberapa jalur ruas yang memang rencananya kita lebarkan, terpaksa harus kita tunda pelebarannya karena anggaran yang sangat terbatas. Kemarin relokasi dan refocusing untuk COVID ini, penanganan dampak kesehatan, ekonomi, itu sangat memakan APBD Kabupaten Tangga. Hampir semua di luar situ Pak ya, untuk pembelian ekonomi dan kesehatan itu ya? Persis, persis. Jadi dua tahun mohon bersabar ya, sekarang sudah mulai masuk endemi, Pak Bupati sudah nyajikan nanti akan ngebut. Semoga di akhir pemerintahan masa jabatan Bapak nanti semuanya sudah terselesaikan Pak. Amin, amin. Terima kasih. Nah ini Pak, biasanya Pak, dua apa namanya, memimpin kepala, memimpin daerah itu kan juga penuh risiko Pak ya. Banyak kepala daerah lain yang akhirnya harus perujung di Kuningan, Jakarta sana gitu. Nah ini, kiatnya Bapak ini apa nih? Supaya tidak... Kuncinya sih sebetulnya disiplin aja ya, jadi urusan-urusan apapun selama kita disiplin mengikuti aturan, mudah-mudahan akan terlindar dari hal-hal seperti tadi. Pun begitu di ruangan kantor saya juga kan, untuk menerima tamu ini juga selektif. Artinya, ya walaupun terbuka tetap kita sudah di depan itu sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak... Ataupun yang dilarang. Jadi ya memang perlu ada benteng sendiri dari kita sendiri sih. Maka dari itu disiplin untuk tata kelola pemerintahan, kemudian tata kelola anggaran itu menjadi kunci. Semoga Tangerang emang bisa jadi the best, Pak. Amin. Pemimpinnya maupun daerahnya sekaligus. Amin, terima kasih. Nanti kami undang di bulan Oktober untuk melihat perhelatan acara PAMSI. PAMSI itu? Yang kota-kota pesisir pantai. Oh, tadi ya? Ke Kecamatan Mauk di Desa Ketapang nantinya. Oh gitu, siap. Nanti kita pasangkan yang akan meliput. Ini segmen terakhir, Pak. Ini agak sifatnya agak soal pribadi, kesaharian Bapak, hobi, segala macam gitu ya. Hobi? Hobinya apa itu? Banyak yang bilang, Bapak ini hobinya... Sepedahan. Saya dari kecil sepedahan, udah. Dulu bahkan katanya kok itu gas track itu, Pak. Hah? Oh, motor cross. Hanya gas track-nya aja, nggak sampai ke motor cross. Jadi kalau masih coba-coba naik motor thrill, ya masih oke lah. Kemudian berenang. Kecil itu, saya waktu SD itu memang sudah didorong untuk melakukan banyak aktivitas, terutama aktivitas olahraga. Jadi mulai dari les berenang, kemudian les bulu tangkis, SMP itu saya pernah dimasukin ke volleyball, baseball, terus otodidak juga main basket, main bola, SMA itu main basket sama main softball. Jadi termasuk ya tadi, sepeda, balap motor. Jadi ya cukup lumayan. Dan saya penikmat olahraga. Penikmat olahraga ya. Jadi olahraga apa aja, bisa saya nikmati. Yang masih rutin, Bapak olahraganya, Pak? Yang rutin ya, kalau sekarang jogging, sepeda. Bulu tangkis? Bulu tangkis, masih kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Terus sama beberapa olahraga yang lain lah. Offroad kadang-kadang, Pak ya? Offroad itu lebih pada adventure aja. Adventure. Adventure yang sekalian camping gitu. Koleksinya berapa Harley, Pak? Harley nggak ada. Oh nggak ada lagi? Sampai tahun 2010 aja ya? Oh gitu ya, dulu emang hobi juga itu ya? Iya, sekarang udah enggak lah. Jalanan kita didesain tidak untuk motor-motor besar seperti itu, jadi agak. Jadi malahan sekarang sepeda, Pak? Kadang-kadang ya? Sepeda aja udah. Berapa kilo terjauh, Pak? Pernah 120 kilo. 120 kilo ditempuh. Dari mana sampai mana, Pak? Dari kediaman, dari BSD. Kemudian muter sampai ke Kota Tua. Sunda Kelapa, kembali lagi ke BSD. Kurang lebih dari start jam setengah enam, kembali ke BSD itu sekitar setengah satu ya? Waduh, waduh. Ya berhenti-berhenti sih. Luar biasa. Dan itu kan flat. Enggak yang ini. Itu yang ngawal kecapain. Kalau untuk touring, ya. Kalau untuk touring pernah ke Jogja, ke Jawa Barat gitu ya. Yang dua hari itu kita bisa kurang lebih hampir 180 kiloan. Tapi dua hari dengan tiga durasi sepedahan. Itu untuk kegiatan yang hobi tadi, Pak. Kalau di luar kan Bapak juga memimpin salah satu partai politik ya. Itu bagi waktunya gimana, Pak? Oh, karena kan saya juga kader partai politik. Kader partai Golkar. Betul. Posisi pimpinan daerah itu adalah salah satu juga posisi jabatan politik. Selain legislatif ya. Legislatif di tiap tingkatan itu juga ada. Dan saya ini menjabat jadi ketua Golkar Kabupaten Tangerang mulai dari tahun 2005 sampai 2020 kemarin. Terus dilanjutkan menjadi ketua partai Golkar di Provinsi DKI Jakarta. Dalam karir sebelum jadi bupati pun sudah menjadi anggota legislatif. DPR RI Komisi 1 periode 2009 sampai 2014. Tapi 2013 saya resign karena sudah terpilih menjadi bupati. Jadi membagi waktunya nggak terlalu itu, Pak, ya? Kalau pas lagi... Kalau orang politik udah biasa. Udah biasa, Pak. Hari-hari biasa juga. Nanti selepas jam kerja ngurusin politik, udah biasa. Meskipun kantor yang dipimpinnya ada di Ibu Kota DKI sana, nggak ada kendala, Pak, ya? Nggak ada kendala. Kan tinggal bayar tol aja dua kali nyampe. Oh, iya, iya, iya. Kan nggak perlu bayar tiket pesawat. Betul. Apalagi tolnya mau nyampe balaranya sih. Nah, demikian Tribuners. Oke. Ada satu hal sebenarnya yang mau saya tanyakan ke Pak Bati. Bapak ini namanya kayak Arab banget. Ahmed Zaki Iskandar. Di orang Arab tuh, Ahmed Zaki tuh hampir ada namanya, Pak, ya? Pernah ada sejarah yang kuat nggak sih, Pak? Kakek saya yang dari Ibu memang keturunan Arab. Oke. Jadi kakek saya yang dari Ibu itu bernama Haji Abdullah Asagaf. Oke. Keturunan Arab yang sudah... Sebetulnya buyut saya orang asli Tangerang yang perempuannya. Kecuali yang laki-lakinya. Buyut yang laki-laki yang dari Yamannya. Oke, gitu. Tapi nama Ahmed Zaki... Iya. Dulu ada Ahmed Zaki Yamani ya, Pak? Posting, yang meninggal. Ceritanya... Jadi kakek saya ini yang... Almarhum Haji Abdullah Asagaf ini... Punya guru lah. Iya. Guru... Guru... Apa namanya? Agamanya. Yaitu Abdullah Yamani. Abdullah Yamani ini salah satu seh di Trengganu, di Malaysia. Dan dia juga salah satu guru pengajar di Universitas Al-Azhar Cairo. Pada satu waktu ada berbagai macam diskusi. Nah, almarhum kakek saya ini memang sering bertemu dan berdiskusi dengan Abdullah Yamani ini. Abdullah Yamani ini ternyata adalah bapak kandungnya dari Zaki Yamani, ketua OPEC di tahun... Akhir tahun 70-an. Oke, oke. Sampai dengan 80-an, periode 80-an. Jadi dari situlah nama Ahmed Zaki itu... Ahmed Zaki ya. Terrepirasi dari situ ya? Iya. Karena saya cucu pertama dari kakek saya yang dari ibu. Kalau untuk kakek yang dari pihak bapak, saya cucu ketiga. Oke. Nah, Tribuners yang paling keren sekarang... Saya kemarin liat postingan di Instagram-nya beliau itu logonya Z gitu tuh. Seperti di seluruh itu, Zaki ya. Biasalah itu. Jadi logo yang kedepannya, Pak. Ya, keren banget. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita dengan Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, menginspirasi kita semua. Iya. Bisa membangun wilayahnya, menjahterakan rakyatnya. Dan juga membahagiakan warganya. Amin. Nah, saya mau kasih pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya gampang. Tinggal dipilih aja, Pak. Oke. Ini milihnya harus dengan ikhlas nih, Pak. Misalnya gampang. Ada sekitar 4 atau 5 itu. Iya. Pertanyaannya ya? Pilih Banten atau DKI, Pak? Pilih Banten atau DKI? Iya. Kalau bicaranya politis, politis itu dinamis. Oke. Jadi kita masih melihat. Melihat ya. Sampai nanti 2024. Oke. Kalau untuk sekarang tugas di Jakarta. Jakarta ya. Untuk politik. Oke. Kalau untuk birokrasi, tugas saya, saya harus menyelesaikan periode kedua saya di Tangerang, Banten. Oke. Lanjut lagi, Pak. Oke. Pilih yang nomor satu atau nomor kedua, Pak? Orang nomor satu nomor duanya, Pak. Karena saya juga kandor partai politik. Kita lihat. Kalau nomor satu itu tentu saja menjadi lokomotif. Lokomotif. Iya. Oke. Kalau untuk nomor dua, namanya satu organisasi itu butuh teamwork. Oke. Butuh juga orang. Butuh juga pendukung. Jadi untuk nomor dua pun, saya juga masih memungkinkan. Jadi buat saya tidak ada yang apa namanya. Kalau seandainya nanti nomor satu nih, Bapak lebih senang pendampingnya itu laki-laki atau perempuan nih, Pak? Sama aja. Sama aja ya. Yang penting komitmen, kinerja, dan juga satu visi dan misi. Oke. Itu yang paling penting. Dan bisa saya percaya. Oke. Ini soal politik. Ini soal hobi. Oke. Bapak lebih senang roda dua atau roda empat nih untuk hobi ini? Kalau untuk umuran saya sekarang, roda empat lebih amat. Roda empat ya. Gaman ya. Kalau dulu roda dua ya. Roda dua, iya. Walaupun sekarang goesnya pakai roda dua juga. Bukan goes roda empat. Oke. Terakhir nih, Pak. Lebih senang jengkol atau pete, Pak? Buat saya pete lebih enak. Walaupun ada beberapa semur jengkol yang juga legit. Tapi harus spesifik yang masaknya. Baru bisa menikmati jengkol yang enak. Iya. Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan dan jawabannya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan tribunbanten.com Terima kasih. Terima kasih.